Halo pilot ketemu menining channel Pilotnakal FBV Selamat datang di channel Pilotnakal FBV Waktunya masuk kelas tutorial kontennya Pilotnakal Kebalik ya Waktunya masuk konten tutorial di channelnya Pilotnakal FBV Oke ini Pilotnakal ada receiver jumper R1 Ini bandel banget Persis seperti Pilotnakal Ini gak mau bending Jadi dia waktu diproses bending itu gak ada berkedip ya Jadi mungkin Pilotnakal coba ini di update atau downgrade Pilotnakal juga gak paham Tolong teman-teman bantu ketik di kolom komentar Jadi ini Pilotnakal belum tahu hasilnya ini bisa bending gak ke FRSKY Jadi buat teman-teman yang belum tahu Ini receiver jumper R1 dia receiver S-Bus ya Dan protokolnya FRSKY D16 full range 2 antena Dan ini sudah ada telemetrinya Jadi gini Kalau ada telemetri itu waktu remote dan receiver connect Itu nanti remote bisa baca telemetri Jadi bisa baca signal di remote Biasanya kan hanya di OSD ya Kalau XM Plus itu hanya tampil di OSD Untuk RSSI kekuatan signal Cuman remote tak bisa baca Untuk kekuatan signal receiver dengan remote Paham ya sampai di situ Oke ini jumper R1 Dan kabel yang dipakai itu yang pasti power sama ground Jadi kalian butuh ini ya nanti Nah apa namanya Servo Socket servo ya Tiga pin Itu ada kabel merah hitam sama kuning Nah terus masuk ke jumper R1 nya itu Sama GND power ya Jadi diurutkan ini GND FVCC itu power Terus kita gak pakai S-Bus ya Jadi kita pakai jalur kabelnya S-Port Jadi nanti S-Port Panik ke ini yang kuning Terus merah hitam Tetap sama ya Disesuaikan sama warnanya Oke ini pilot tanggal pakai Medianya remote Taranis FSK QX7 Wah mbaknya cakep nih kayaknya Oke jadi Kalian sebelum Download atau update firmware Untuk receiver jumper R1 ya Kalian download dulu firmware nya Di website FSK Itu kalian pilih receiver RXXR Itu kalian cari yang FCC ya Dan setelah kalian download Kalian pindah ke microSD Kemudian microSD nya masukin ke remote Taranis QX7 Oke disini Petanggal udah masukin Dan masuk ke sini Terus pindah page Nah ini di SD card Yang Petanggal tadi bilang Jadi file firmware nya itu Kalian masukin ke microSD Nanti microSD nya masuk ke remote Dan kita flash nya Melalui media remote Oke ini Petanggal masuk ke Vimware di SD card Di sini Petanggal ada 2 ya Jadi teman-teman yang Belum apa Belum bisa connect Untuk XM Plus Itu kalian harus Flash ke Vimware ini ya XM Plus FCC 170313 Strip RSSI 16.frk Nah ini Petanggal Untuk jumper R1 Itu pakai Vimware nya RXXR Underscore ACC ST Underscore 2.1.0 FCC Jadi kita di Indonesia Pakainya FCC ya Bukan LBT Oke Terus Ini pakai soket Yang di bawah Kok pakai soket Pakai colokan Nah Ini posisinya seperti ini Jadi kabel kuning Paling ujung Tengah power Terus yang pinggir kiri Itu ground nya Oke ini dicolokin Dimasukin Nah kalau teman-teman Belum punya soket Seperti ini Bisa pinjam teman ya Kapan hari itu Ada yang Apa Yang Jabri Pilotakal Minta dikirimin Soket seperti itu Ya Pilotakal kirimin Itu siapa yang namanya Lupa Jadi curhat Oke Jadi Usahakan kabel merah Sama hitam Jangan sampai nempel Jadi ketika kabel Jangan sampai nempel Terus Ini kita tekan disini Ini pindahal tekan disini Nah nanti keluar Pilihannya Flash export External module Internal Jadi kita pilihnya Yang paling atas ya Flash export Oke Nanti waktu di klik Flash export Receiver nya nyala Dan mulai update Vimber Dia tulisannya Writing Jadi kalau teman-teman Ada Kendala di Receiver jumper R1 Bisa coba Tips dari Protokal ini ya Ini protokal juga Masih bingung Ini update Atau downgrade Karena protokal Coba binding itu Waktu proses binding kan Lampu LED merah Sama hijau Nyala ya Terus Proses binding Remote ke receiver Otomatis nanti LED hijau itu Berkedip Tandanya sudah connect Tapi ini gak mau Oke jadi protokal Coba Step seperti ini Langkah seperti ini Semoga aja nanti Receiver jumper R1 ini Sudah bisa connect Ke remote ya Oke ini proses Writing nya agak lama Beda sama XM Plus XM Plus itu Cuman hitungan detik ya Mungkin gak sampai 10 detik Udah kelar Udah selesai Dan untuk jumper R1 ini Agak lama Oke Jadi buat teman-teman Yang Bingung ya Untuk Apa Medianya bisa Pinjem teman Atau Pakai remote lain Protokal belum tahu Untuk pakai remote lain Cuman yang Paling gampang sih Pakai remote Taranis QX7 ya Jadi remote yang Apa Remote merek FRSK itu Mungkin lebih familiar Lebih gampang Untuk Bantu kita Proses flushing Flash Flash receiver Entah itu Vimer terbaru Atau kita downgrade Ya seperti XM Plus itu Yang terbaru Dia gak bisa Connect ke remote FRSK Atau ke protokol FRSK Karena Dia sudah Di update Vimware Ke ACC ES Sedangkan ini Kita pakai ACC ST Jadi FRSK itu yang Vimware Apa Sorry Receiver-receiver terbaru XM Plus Gak bisa connect ke Remote FRSK atau protokol FRSK dengan SCST Itu berarti kita Mesti downgrade Yang tadi Protokol Sebutin Yang ada di SD card Protokol Itu nanti Kalian bisa download Juga di bawah Video Protokol Taruh di Google Drive-nya Protokol Kalian bisa Download Dari Google Drive-nya Protokol Karena di Websitenya FrSK Sudah gak ada Oke Ini sudah Selesai Proses Writing-nya Protokol Banyak ngomong Biar Teman-teman Gak bosen Nonton Video Konten Tutorial Ini Oke Ini sudah Kelar Dan receiver Otomatis Mati Yuk Nanti Ini Bila tanggal Coba Apakah Bisa Binding Ke Protokol FRSK Dengan ACCST Bukan ACCES Waktunya Coba Binding Setelah Bila tanggal Flash Dan Bila tanggal Ada tips Ya Mungkin Teman-teman Tau Cuman Yang Belum Tau Untuk Pencetan Tombol Pin Bila tanggal Pakai Clip Ini Kenceng Banget Kalau Ditaruh Di Tangan Lumayan Sakit Jadi Ini Fungsinya Untuk Menahan Tombol Pin Dan Kita Bila tanggal Pakai Baterai 1S Buat Power Oke Ini Cuman Butuh Kabel Merah Dan Hitam Ini Baterai 1S Biasa Cukup Ya Untuk Nyalain Receiver Dan Ini Beri Lihat Cara Proses Binding Ini Mau XM Plus Mau Jumper R1 Kebanyakan Receiver Eksternal Seperti Ini Beri Beri Colok Ke Power 1S Jangan Sampai Oke Kelihatan Receiver Nah Itu Dia Nyala LED Persamaan Merah Dan Hijau Terus Disini Petanggal Sudah Siapin Profile D16 FL Sky Dan Pencet Tombol Pin Disini Petanggal Pilihnya 9-16 Telemetry On Kalau XM Plus Pilih yang Off Aja Kalau Tidak Telemetry Dari XM Plus Sedangkan Jumper R1 Ada Telemetry Yang Dikirim Keremote Jadi Remote Nanti Bisa Baca Kekuatan Signal Receiver Dengan Remote Oke Petanggal Pencet Tombol Pin Nah Itu Kelihatan LED Merah Berkedip Tanahnya Proses Bending Berhasil Oke Disudahin Pencet Lagi Dan Kita Cabut Power Kemudian Ini Dilepas Oke Nanti Kalau Sudah Connect Otomatis Remote Pasti Berisik Bukan Berisik Mbaknya Bilang Telemetry Kebaca Ya Oke Ini Petanggal Colokin Power Lagi Telemetry Recovered Telemetry Lost Telemetry Recovered Berisikan Dan LED Nyala Konstan Warna Hijau Tandanya Proses Bending Sudah Berhasil Dan Disini Nanti Nah Itu Keluar Seperti Signal Handphone Oke Ini Petanggal Bisa Liatin Nah Itu RSSI Kebaca Di Remote Kalau XM Plus Tidak Kebaca Jadi XM Plus Hanya Ada Di OSD Jangan Jumper R1 Itu Seperti XM Plus Cuman Jauh Lebih Bagus Full Range Telemetry Dan Lebih Bandel Daripada XM Plus Oke Gampang Banget Untuk Proses Binding Di Jumper R1 Oke Thank you Bagi Video Jangan Lupa Kasi Like Kalau Kalian Suka Bisa Share Video Ini Ket Teman Teman Kalian Yang Punya Masalah Dari Receiver FRSKY XM Plus Ataupun Jumper R1 Yang Gak Bisa Connect Remote FRSKY Maupun FRSKY Protokol Oke Sampai Jumpa Video Berikutnya Yang Pasti Di Channel Protokol FPV Protokol pamit Thank you Save Like And Ciao